Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kamu yang berencana mau beli Xiaomi Redmi 14C, pastikan kamu tonton videonya sampai akhir Karena di video kali ini, aku mau sharing ke kalian pengalaman selama bareng Redmi 14C untuk penggunaan sehari-hari Dengan harga 1,5 sampai 1,8 juta, apakah cukup menarik untuk dilirik atau biasa saja? So, nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya Yang pertama, untuk urusan desain, apa yang ditawarkan HP ini terbilang standar saja menurutku Atau sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya Mulai dari bentuk bodi yang flat atau kotak, masih menggunakan bahan full polikarbonat Hingga konsep layar yang masih waterdrop screen Di sini secara build quality, jujur HP ini terasa solid dan kokoh saat digenggam Namun yang saya kurang suka, setup kamera yang digunakan terlalu over atau berlebihan Jadi malah kelihatan agak lebay saja gitu Tapi tanah kutip, untuk poin ini baliknya tergantung selera saja ya Karena bagus menurut saya, belum tentu bagus menurut kamu Dan begitu pun sebaliknya Lanjut ke bagian layar HP ini dibekali panel IPS LCD dengan resolusi masih HD+, Refrescent-nya bisa sampai 120Hz Dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 600nit Untuk spesifikasi layar yang digunakan, di sini memang tidak ada yang spesial ya Apalagi resolusinya belum Full HD+. Namun dari pengalaman selama penggunaan, menurutku kualitas layarnya sudah lumayan oke untuk kelas harganya Digunakan untuk kebutuhan nonton seperti ini, gambarnya terlihat jelas serta tajam Dan untuk karakter warnanya juga tidak mengecewakan Lalu digunakan untuk kebutuhan lain seperti scrolling, sosmed, balas chatting, atau bahkan gaming juga cukup nyaman Karena sentuhan layarnya terasa responsif Dan yang tidak kalah penting, walaupun kecerahan layarnya tidak terlalu tinggi, tapi saat di outdoor seperti ini masih sangat nyaman untuk digunakan Karena layarnya terlihat jelas serta terang, walaupun kita harus ador kontras di 100% dulu Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori di 8x256GB Yang masih bisa ditambah dengan microSD Artinya untuk kapasitas memori di sini tidak usah diragukan lagi ya Karena sudah sangat longgar dan bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi tentunya Namun yang perlu digarisbawahi, untuk jenis ROM yang digunakan masih MMC Dengan skor pengujian, ada di angka 15.000 poin, jadi standar saja untuk kelas harganya Lalu untuk dapur pacu, HP ini ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G81 Ultra Octa-Core 2.0GHz pabrikasi 12nm Terdikit downgrade dari Redmi 13C sebelumnya Yagesia yang menggunakan chipset Mediatek Helio G85 Di sini untuk pengujian menggunakan Geekbench 6, skor yang dihasilkan ada di angka 411 dan 1331 poin untuk multi-corenya Sementara untuk Antutu Bsmart, skor yang dihasilkan ada di angka 270 ribuan Bukan yang paling tinggi untuk kelas harga 1 jutaan Kemudian untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan jumlah sensor yang lumayan banyak Namun yang perlu digarisbawahi, untuk sensor gyroscope sayangnya di sini tidak ada Sementara untuk sensor NFC, kamu tidak usah khawatir karena di HP ini sudah ada Tapi yang jelas, untuk urusan spesifikasi atau dapur pacu Apa yang ditaruhkan Redmi 14C ini hanya standar saja untuk kelas harganya ya Alias tidak ada yang spesial Malah jika dibandingkan dengan Redmi 13C sebelumnya, tidak terlihat ada peningkatan atau upgrade Sekarang untuk performanya, digunakan buat main Mobile Legends Grafik yang terbuka bisa sampai Ultra dengan frame rate high Dari apa yang saya rasakan, game yang saat ini sudah mampu dijalankan dengan baik ya Tapi tanah kutip, performanya bukan tipikal yang playable banget Dan yang pasti, tidak rekomen setting grafik di rata kanan Saya coba lebih dari 3 kali permainan dengan grafik high, gameplaynya masih cukup lancar Kendala seperti lag atau frame drop juga jarang saya temui Pokoknya selama jaringan bagus dan tidak setting grafik di rata kanan Game yang saat ini sudah mampu dijalankan dengan baik Lalu digunakan buat main PUBG Mobile Grafik yang terbuka sih sudah tinggi ya Ada di sebut Ultra dan bisa mentok hingga SD High Tapi kalau untuk pengalaman saat gameplaynya Jujur di sini terasa biasa saja Alias tidak ada yang spesial Karena balik lagi, dapur pacu yang digunakan masih kelas entry level Dan karena tidak ada lengkapi dengan sensor gyroscope Jadi untuk pengalaman saat gameplaynya di sini juga kurang menyenangkan Pokoknya untuk gerusan performa, jika hanya untuk menunjang kebutuhan harian dan main game tipis-tipis HP ini sudah cukup bisa diandalkan Tapi kalau untuk penggunaan full gaming atau kompetitif HP ini jelas kurang cocok Karena spesifikasi yang ditewarkan tidak mengarah ke sana Geser ke bagian baterai HP ini memiliki baterai 5160 mAh dengan kecepatan isi daya face charging 18W Dimana charging selama 30 menit, baterainya bertambah 26% Charging 1 jam bertambah 54% Dan butuh waktu sekitar 2 jam 9 menit untuk isi daya dari 10-100% Di sini uniknya, untuk adapter yang kita dapat dari dalam box sudah 33W ya Namun kamu jangan berharap lebih karena HPnya sendiri hanya support 18W saja Jadi walaupun adapternya 33W, tapi untuk isi daya dari 10-100% masih butuh waktu lebih dari 2 jam Lalu kalau untuk daya tahan baterainya Digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam, baterainya berkurang 14% Buat main Mobile Legends selama 50 menit berkurang 9% Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 14% Bukan tipikal yang awet banget ya, karena memang masih menggunakan angka fabrikasi 12nm Pokoknya untuk gerusan baterai, di sini hanya standar saja ya guys ya Baik untuk kecepatan chargingnya maupun daya tahan baterainya Dapur pacu dan performa sudah, sekarang kita lanjut ke bagian operating systemnya Dimana HP ini sudah berjalan di Android 14 basis HyperOS Secara tampilan, jujur saya suka, karena UI-nya sudah kekinian dan gampang untuk dipahami Walaupun memang tidak sama seperti Redmi Note series Selama penggunaan, OS-nya juga sudah berjalan dengan baik, tidak ada bug atau error Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper juga ada banyak Tinggal disesuaikan dengan selera Tapi yang perlu kamu garis bawahi atau yang jadi dukanya, di sini ada 2 poin Dimana yang pertama, fitur yang ditawarkan kurang lengkap Karena fitur penting seperti belah layar jadi 2 di HP ini tidak ada Lalu yang kedua, iklan masih bisa kita temui Khususnya saat kita buka aplikasi bawaan dari Xiaomi Seperti aplikasi tema, pemutar musik, bahkan hingga file manager Jadi kalau ditanya bagaimana selama penggunaan, jujur OS-nya sudah cukup nyaman Tapi ya tadi, ada 2 poin yang perlu kamu garis bawahi Dan yang terakhir, untuk kameranya, HP ini dibekali dengan 50MP kamera utama Dan 13MP untuk kamera selfie Dari angka di atas kertas, di sini megapiksel yang digunakan sudah lumayan besar ya Tidak kalah dengan HP 1 jutaan pada umumnya Tapi yang sangat disayangkan, untuk fiturnya di sini kurang lengkap Karena banyak yang tidak ada, sama seperti seri sebelumnya Dimana selain foto dan video, hanya ada video selang waktu, foto potret, dan foto mode malam saja Jadi untuk video slow motion, mode profesional, dan ultra stabil video atau AIS di HP ini tidak ada Dan ngomongin soal kamera, berikut adalah contoh foto menggunakan Xiaomi Redmi 14C Dari hasil berikut, cari dalam ruangan dan dikundungan kondisi cahaya cukup Foto yang dihasilkan sudah lumayan oke ya, mulai dari detail tingkat ketajaman bahkan hingga saturasi warnanya Namun saat di outdoor, jujur foto yang dihasilkan terbilang B aja menurut saya Terutama di bagian karakter warnanya yang kurang pop up dan cenderung flat Lalu untuk kamera selfie-nya, dari contoh berikut foto yang dihasilkan sudah bagus menurut saya Khususnya untuk HP kelas entry level Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga cukup hidup Baik saat foto di indoor maupun outdoor sekalipun Pokoknya kalau untuk foto selfie-nya, jujur saya no comment Karena untuk kelas harganya, foto yang dihasilkan tidak mengecewakan menurut saya Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Xiaomi Redmi 14C Di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa untuk sampai resolusi 1080p di 30fps saja Dari hasil berikut, untuk video kamera belakang, jujur saya suka Karena selama didukung dengan kondisi cahaya cukup, video yang dihasilkan sudah lumayan oke ya Mampu bersaing dengan para kompetitornya Lalu untuk video kamera depan, hasilnya juga sudah cukup bagus Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk tingkat kecerahannya juga oke Tinggal pinter-pinter kita menyesuaikan dengan arah cahaya yang pas, supaya tidak backlight Dan itulah tadi, pengalaman saya selama bareng Xiaomi Redmi 14C untuk penggunaan sehari-hari Dari semua poin yang sudah kita bahas, jika dibandingkan dengan Redmi 13C sebelumnya Ternyata di sini tidak banyak peningkatan atau upgrade ya guys ya Dan untuk kesimpulan, dengan harga di bawah 2 juta HP ini cocok buat kamu yang pemakaiannya tidak neko-neko atau kasual saja Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, hasil kameranya bagus, dan main game yang ringan-ringan saja Kalau kamu cari spesifikasi gara untuk kebutuhan gaming, HP ini jelas kurang cocok Karena spesifikasi yang ditewarkan tidak mengarah ke sana Di sini kekurangan yang mencolok ada 3 poin Yang pertama tidak punya sensor giroskop, lalu yang kedua fitur OSnya kurang lengkap Dan yang ketiga fitur kameranya tidak banyak Namun kalau kamu punya pendapat lain tentang HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami Jangan lupa like dan komen, kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!